Intro Hai ya ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini merupakan video pertama dari channel OmBT ya Sesuai dengan judul kita bakal nge-review WPL D12 Modelnya itu model carry gitu Carry book gitu Dan apakah model klasik ini atau WPL D12 ini masih worth it di 2021 Ini sebenernya udah pernah di unboxing sebelumnya Karena ketika ini dibeli itu hasil pemberian dari istri Ini pertama di depannya Ini ada tulisan RC ini itu 1 banding 10 Disini ada gambarnya Ini warnanya silver Tapi yang aku pilih disini itu warnanya itu putih atau krem gitu ya Semi krem gitu Disini ada suspensinya Suspensinya itu kayak bener-bener asli gitu ya Dari pair daunnya itu bagian belakangnya Terus ada gardannya juga ya Terus sampai dengan on off dan lainnya sebagainya Karena ini full propo yang paling murah ya Yang lainnya itu di atas 500 ribu Maksudnya full propo itu bisa jalannya itu bisa pelan Terus beloknya juga bisa pelan-pelan Kalau yang kiddie atau quick drive itu Nggak bisa pelan Jadi di gas itu langsung mencelat Kita dikasih plastik Mika gitu ya Untuk pengaman mungkin ya Terus lanjutnya di atasnya itu ada remote-nya Ini sebenernya udah pernah dibuka dan udah pernah dipakai ya Karena pengen test drive Ini remote-nya Kita taruh dulu Terus ini barang-barangnya juga udah aku buka ya Nah ini mobilnya nih Ini mobilnya cuy Tuh keren banget kan Ini posisi belum dipasang aksesorisnya Nah ini suspensi depannya Ini bener-bener empuk sih Terus ini sayangnya bagian bawahnya itu masih full plastik ya Ini bannya bagian belakangnya juga pakenya per daun WPL D12 ini harganya itu macam-macam Ada yang 600 ribu ada yang 700 ribu tergantung dari baterainya Terus yang kedua Ternyata untuk yang 500 ribu disini itu Untuk rangkanya itu ada bagian jedanya Bagian jeda sini Kalau yang 600 ribu itu nggak ada jedanya Ya kemungkinan besar ini seri yang terbaru atau seri yang murahnya gitu ya Nah terus bagian baterainya Kalau misalkan yang 600 ribu itu bukanya itu dicetek langsung ke atas gitu ya Sedangkan kalau yang 500 ribu ini Posisinya itu harus diputer Dan disini ada tulisannya Ya kalau misalkan dilihat Kalau ke kanan itu close Ke kiri itu open Baterainya Itu Bentar Baterainya itu 500 mAh Ini kalau misalkan buat main-main lama gitu Kita harus punya 2 atau 3 gitu ya Oh iya Disini udah aku pasang mounting untuk GoPro ya Karena Nanti ke depannya kita bakal bikin review-review Eh bukan review Kita bikin konten tentang mobil ini Menggunakan GoPro Tapi di channel satunya Di channel utama Yaitu Sigit BT Oke dan Apa lagi ya Oh iya Kita dapet apa lagi ya Kita taruh dulu disini device-nya Untuk Remote-nya Disini remote-nya cukup Cukup oke juga sih Karena disini kan matte Ataupun doff gitu ya Dan terus Disini ada stikernya juga Stikernya Disini Nah Ini yang uniknya dari Mobil carry ini Atau WPL D12 ini Karena disini kita bisa Nyetting kecepatan Ya Terus juga disini Kalau misalkan Perbedaan full-propo Ataupun masih kidi Settingan LR disini Itu udah di remote Kalau untuk yang full-propo Tapi kalau yang kidi Dia masih ada disini Gitu ya Settingannya Nah disini ada Untuk kecepatan Misalkan gasnya Baru sedikit langsung kebut Ini bisa Jadi kidi lah ya Modelnya kayak kidi Ini kita bisa tekan Tiret yang bawah ini Terus yang tombol yang kedua Itu S-ride S-ride disini itu Untuk belok Beloknya Kalau misalkan Kalian pengen Apa Mentok gitu ya Kayak belokan curam gitu Ini bisa Kita dapet Manual book Tapi bukan book ya Paper Manual paper Terus yang kedua ini Kita dapet yang namanya Charger ya Charger Nah disini kan ada Dua kabel ya Ada yang warna hitam Ada yang warna putih Untuk yang putih itu Kita sambungin ke putih Untuk Ngecas Atau ngecharger gitu ya Terus yang hitamnya Kita sambungin ke Bagian Sininya Nah ini kan warna hitam nih Kabelnya Terus selanjutnya Kita dapet Obeng tentunya Obeng ini untuk apa Untuk ngebuka Pelek Ya ini peleknya bisa diganti-ganti nih Pelek Terus Oh iya yang paling penting ini Ngebuka baut Buat Masang baterai di Di remote nih ya Oke Kita buka Baru kita buka Nah ini diisi baterainya Baterainya udah aku siapin Boleh pake baterai apa aja Yang penting Tipenya itu AA ya AA Cuma butuh dua Oke Itu Untuk fungsi obeng ya Bisa juga buka Untuk Lain-lain ya Kayak baut-baut ini Oke Intinya kita udah dapet obeng Jadi gak usah beli lagi obengnya Terus selanjutnya Kita dapet yang namanya Ini Apa ya Untuk bagian belakang sini lah Nanti kita bakal pasang satu persatu Terus ini untuk kotak aki Wihih keren banget Ini sepion Kita dapet banyak banget nih Termasuk Kita dapet stikernya Tuh Stikernya kita dapet Yang untuk lampu sen gitu Nanti lampu sennya kita pasang Ini WPL nya Gak usah dipasang dia Ini untuk plat nomor Tapi nanti plat nomornya kita bakal custom aja Kita bakal pasang Spion dulu kali ya Oh ini dulu deh Set Ini bautnya Kita harus amanin dulu nih Aku bilang Kita pasang ini dulu nih Oke Kepasang Box aki Box aki disini Sudah ada tempatnya Jangan dipasang aja Gas Terus kita pasang spion Spion Wih Spionnya gagal dong Set Wih Beneran kayak mobil sih Ini kayaknya bisa kita custom Nyalain lampunya deh Ini udah ada lubangnya Udah dikasih lubang Ini kayak GDM-GDM gitu GDM Jepang gitu Oke Udah kita pasang Terus lampunya Eh Kacanya Gimana ya masanya Masanya gimana sih Hasil dimasukin aja Oh bisa guys Kita tekan Wih Gokil adalah Eh ada lampu Ada kacanya cuy Sekali lagi Oke Udah kepasang Nah kita bakal pasang Sedikit sticker disini Ini untuk lampu belakang nih Karena kalau gak adalah Stickernya Ini dikirin kayak bukan lampu Jadi makanya kita bakal pasang sticker ini aja Cuy Wih cakep cuy Mau dipasang semuanya tuh Dari lampu-lampu Sudah dipasang Terus bagian belakang juga Bener-bener hidup ya Kayak mobil beneran gitu Wih cakep Sekarang kita mau pasang Baterainya dulu Masukin baterainya Sini Oke Masukin Dirapihin ya Kabelnya Biar gak kejepit Oke dia bakal berkedip Seperti ini Ini tandanya Mobil sudah aktif Ataupun sudah ready Tinggal kita nyalain remote-nya Ketika kita nyalain remote-nya Dia bakal berhenti berkedip Oke Kalau ini digas Seperti ini Mundur Terus lanjutnya untuk belok Ini belok Belok Oke Pokoknya ya Gitu aja Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai Seperti biasa Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Sikit BT Dan channelnya Om BT Dan channelnya Ajijainer Oh banyak banget channel ya Jadi nernak channel Gak apa-apa ya Yang penting dapet cuan Amin Oke pokoknya gitu aja Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax